Udah jadi, jadinya ditempatin pada saat Selamat Nisa dan udah waktunya dia sekolah yaudah gitu. Terus kemarin pada saat beli seragam dan anak-anak, setidaknya gak ada gitu. Jadi ini yaudah. Sejak kapan sih kau mungkin terpikir untuk itu? Waktu saya interview dia, sebenarnya keinginan dia salah satu yang paling utama itu adalah sekolah. Berarti kan dia masih mau sekolah ya, cuman memang tidak punya kesempatan. Jadi karena dia sekolahnya cukup lama tertinggal, makanya salah satu caranya adalah untuk cara kejar paket. Nah, kejar paket itu yang dikasih tahu. Melihat responnya sendiri gimana? Kemarin sempat sama bunda kan beli buku dan lain-lain. Ya, dia senang banget lah gitu. Maksudnya kebetulan diajak makan, belanja, beli keperluan semuanya. Ya, saya rasa sih semuanya masih baik-baik aja lah gitu. Dan kan yang saya sekolahin dia sama adiknya juga gitu. Ya, jarang ada orang yang kalau udah berkarir terus apalagi udah terkenal terus masih mau sekolah kan jarang gitu. Tapi kalau dia masih mau sekolah itu yang saya harus hormatin sih. Sampai tingkat berapa? Ya penyakitnya kok. Apa? Sampai tingkat berapa? Sampai dia lulus. Sampai dia lulus. Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa-apa paham tuh. Gue mah bayar aja. Kagak paham deh. Harapan ke Ruben mungkin kan dia kemarin tuh kerja bantuin orang tua. Nanti setelah sekolah untuk fokus dulu atau tetap berbagi waktu. Ya, mudah-mudahan dia bisa mengandalkan ijazahnya untuk dia bisa bekerja lah. Ya, kalau dia sukses di karir ya bagus. Tapi minimal jika tidak pun dia punya ijazah sekolah. Karena setinggi-tingginya, sebagus-bagus ke karir kita ya paling bagus kalau kita punya ijazah sekolah yang baik. Tapi Nisa sendiri masih melakukan aktivitasnya itu nggak sih? Yang nyanyi gitu. Saya nggak masuk ke sana sih. Karena kan saya bukan ranta manajemennya gitu. Saya takutnya itu menjadi pertanyaan sensitif. Jadi ya, saya ngobrolnya seputar sekolah aja. Jadi, saya tidak pernah menawarkan diri untuk dia bekerja sama, untuk nyanyi ini nggak ada sama sekali. Jadi, pure fokus di sekolah aja. Karena kan dia sudah punya manajemen yang bagus juga. Jadi ya, kita harus terespek sama itu lah. Karena nanya cita-citanya kok ke dia, mungkin dia sebenarnya selain penyanyi punya cita-cita yang mau diwujudkan gitu. Cita-cita yang diwujudkan? Nggak, nggak nanya. Cuma dia pengen sekolah beberapa kali, dua kali di acara yang saya bawakan ketika ketemu dia, ya dia maunya sekolah. Oh,nya sendiri pernah ketemu sama Nisa? Ketemu sama Nisa sekali. Itu pun bintang tamu doang, tapi kan sebentar, terus udah pergi lagi. Kalau ngobrol begini, yang nggak pernah saya yang lebih banyak ngobrolnya. Jadi, pada saat on air dan off air pun, oh, saya bisa menyimpulkan keinginan utama anak ini adalah dia pingin banget sekolah gitu. Jadi ya, selama saya mampu, selama saya bisa wujudkan, ya saya wujudkan keinginan dia ke sekolah. Ada proyek bareng, mungkin rencana bareng. Belum, belum. Tadinya ada di London, sekarang ada Nisa kok gitu. Mungkin berapa banyak orang lagi sih, ya? Amin, pokoknya kalau saya mah, selama saya masih bisa bati ya, saya bati. Sesanggupnya, gitu. Jangan senggup sekolah nanti, apakah mungkin Nisa akan fiur mengimalkan namanya? Nah, nggak tahu. Aku nggak nanya, soalnya kalau seputar karir ini aku nggak nanya, karena kan kita bukan manajemennya. Jadi saya hanya fokus ke sekolahnya dia aja. Jadi saya cuma pesan, kalau bisa jangan izin-izin, fokus dulu sekolah. Ya? Ya, makasih banyak. Ya, sehat selamat. Tapi lo di mati, ya.